321 selamat datang di podcast Bebas Linear di podcast ini kami membahas matematika dengan bebas namun masih berada jalan lurus masih bersama saya Rizky dan partner saya Lawrence dan hari ini kita kedatangan tamu lagi ya ya kita kedatangan Pak Hadi Susanto dari Kalifah University ini dosen yang mengenalkan saya ke universitas ini ya Pak ya bisa Bapak perkenalkan perkenalan diri Pak asli lumayan Jawa Timur terus kuliah di S1 di ITB matematika kemudian lanjut kuliah pasca di University of Twente di Belanda terus apa lagi terus pernah habis itu ngajar dimana aja Pak setelah lulus S3 tahun 2006 sempat mengajar dua tahun di University of Massachusetts di Amherst di Amerika kemudian balik ke Eropa menjadi lecturer atau assistant professor di University of Nottingham di jurusan matematika kemudian pindah menjadi associate professor sampai professor di University of of Essex di Inggris masih di Inggris London coret gitu terus pindah ke Khalifah University Abu Dhabi sekitar 2 tahun yang lalu terima kasih mau jawaban ideal atau jawaban praktis jawaban praktis kita semua nyari duit lah semua orang sih itu semua orang nyari duit ada proyek apa gitu mungkin yang bikin tertarik gitu ya kalau jawaban ideal sih di sini itu di Khalifah University atau di UAE secara umum itu kan masyarakatnya masih engineering minded nah terus Khalifah University sebagai saat ini kampus nomor satu di UAE dia punya program untuk membesarkan sains dan matematik gitu nah kemudian aku ditawari untuk itu membuka program S3 di nanti kalau bergabung diminta untuk membuka program S3 menjadi sekarang sekarang jadi kaprodi pasca S2 S3 di matematika gitu jadi ada kesempatan untuk bisa mendatangkan banyak mahasiswa dari Indonesia termasuk Rizky gitu mudah-mudahan ke depannya juga semakin banyak yang bagus-bagus yang bisa datang kalau nomor teori yang belum ada sekarang lagi buka juga ya Pak? lagi buka admisi oh bukanya setahun tiga kali buka buka terus ya bisa di cek aja di ku.ac.ae segala informasinya ada disitu saya juga terus ini gara-gara Pak Hadi juga terima kasih ini kita mulai dari pertanyaan pertama dulu dari perjalanan karir Bapak 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 tuh bidangnya apa sih? bidang spesialisasinya gitu? kalau dari sepertinya sih apa ya lulus-lulus aja gitu enggak bela-belok dari S1 kalau S1 memang berminat dengan matematika terapan terus S2, S3 ngambilnya itu dynamical systems dengan aplikasi di non-linear waves terus begitu aja sampai sekarang tidak spesifik ada model tertentu gitu tapi pokoknya secara general sih ke differential equations dan dynamical systems oke kita mulai dari dulu kehidupan Bapak di Lumajang dulu ya Pak ini keringnya gimana Bapak bisa diceritakan seluk-peluknya Bapak ke kehidupan di desa tuh gimana Pak? itu desa kan Pak? iya desa desa dulu desa terpencil lah di selatan selatan jawa timur jangan mau din sebentar ada gangguan itu sisah terbaru rumah mungkin ada gangguan jadi apa lumajang itu di Jawa Timur di perbatasan selatan itu dengan 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 pantai selatan dengan nyamping tamudera India itu kalau di kalau di tahun 90-an itu dulu pemerintah Indonesia pernah ada namanya itu insentif desa tertinggal jadi di lemanjau bisa apa namanya IDT desa-desanya ada banyak desa kecil di kota lumajang itu yang dapat bisa dibayangkan lah tapi sekarang sudah sudah baik dari lahir sampai lulus SMA di lemanjang terus apakah sejak betul Bapak suka matematika sebetulnya sekali-suka tapi waktu itu lebih-lebih ke sains secara umum sama tidak hanya sayang sempat minat dengan bahasa juga itu bahkan punya kita-kita kita masuk S1 itu ngambil jurusan bahasa dan sastra Indonesia satu mau ngambil jurusan itu bahasa bahasa-bahasa dan sastra Indonesia itu cuma kepikiran waktu tapi akhirnya itu karena alasan praktis tadi itu terus memutuskan masuk ITB kenapa nih Pak Bapak Bapak tahu dari mana gitu ada ada kampus ITB kita apalagi jauhkan musiknya dari mungkin kalau di apa Jawa Timur mungkin lebih terkenal apa ITS SMA itu ada segitiga emas yang jadi tempat tujuan lulusan teman-teman itu Jember Malang sama Surabaya terus ya aku mikirnya masa ikutan agak beda dikit lah nah terus di SMA Kalmi itu agak banyak alumni-alumni itu yang alasan idealnya sih berbagi informasi kalau alasan praktis kan ya cari-cari gitu lah ya ini apa semacam roadshow ya roadshow kayaknya aku pernah tebar pesona gitu sih ya dari situ lah aku dapat informasi oh ada ITB di Bandung ada UI di Jakarta gitu itu tadi apa Bapak 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 pernah ikut ke Olimpiade Matematika gitu sebelumnya eh Olimpiade belum pernah ya belum itu nggak sampai informasi Olimpiade itu misalnya aku itu dengan Olimpiade itu baru kelas tiga eh itupun tiba-tiba disuruh sama guru Matematika gitu ikut seleksi aja di sekolah tiba-tiba disuruh datang seleksi tingkat kolah terus pertanyaannya tiba-tiba jadi sesuatu yang paling pintar di sekolah itu berkumpul gitu apa maksudnya kayak yang paling pintar di sekolah itu berkumpul di ITB gitu nah itu Bapak apakah merasa minder apa gimana Pak minder pastilah apalagi apa ya kebanyakan itu kan dari kota-kota besar gitu dari Bandung, Jakarta gitu teman-teman di seangkatan itu kan terus ada yang dari Jawa Timur aja ya biasanya dari Surabaya gitu ya minder lah pasti apalagi dari kota kecil gitu tapi dengan berjalannya waktu gitu terutama setelah UPR pertama gitu eh ternyata ya bisa lah gitu misalnya dalam pohon sejajar dengan yang lain gitu jadi mulai termotivasi, terboosting gitu bagaimana dirinya pula UPS tapi berarti sempat kaget gitu ya kok beda gitu sama SMA gitu kalau kaget sih enggak karena memang apa ya dulu kan lahir besar kan di desa kecil kan misalnya terpencil, terisolasi jaman itu itu dari SMA aku SMP di kundir desanya sama desa kundir itu masuk SMA2 sama favorit di Kabupaten Lumajang itu yang dari SMP itu cuma selirian gitu jadi perasaan minder kaget itu sudah terbiasa jadi sudah siap-siap nanti akan minder jadi udah tenang mengalami sebelumnya gitu kita pas masuk di Bandung juga sama pasti yang lain akan membuat saya minder gitu ya udah udah siap-siap bulan mata kuliah di ITB yang paling berkesan apa Pak? paling berkesan dan ini tidak akan menibukan kecampuran sosial kan apa ya kelihatannya yang berkesan itu mungkin yang aku selalu ingat-ingat itu dulu ada kuliah aku lupa apa sih namanya tapi nggak salah mungkin pengantar matematika atau apa gitu di semester pertama itu yang ngajar gantian maksudnya ada almarhum Pak Arifin Pak Ahmad Arifin terus ada Pak Hendra ada Pak Iwan ada Pak Sam gitu kalau pokoknya sekitar tiap kali berapa dua atau tiga kali pertemuan ganti dosen gitu nggak tahu maksudnya nggak sekarang atau waktu itu orang yang sudah ada nggak kayaknya beda ya kan soalnya kita tingkat satu FMIPA fakultas adanya pengantar MIPA gitu jadi gantiannya antar dosen berapa pertemuan matematika berapa pertemuan fisika berapa pertemuan kimia terus di semester tiganya pengantar matematikanya apa kayak introduction to proofing ya kayak gitu oke berarti di situ mungkin kali ya pasti di 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 tingkat tiga gitu kalau di tingkat satu gitu sudah ketemu nah itu yang yang aku ingat itu yang menariknya karena jadi mulai kenal dengan beberapa dosen matematika gitu kan dari yang pas kita masuk itu dari senior tuh yang ini killer yang ini baik hati gitu terus di bawahnya udah kenceng ya gitu nah lalu ini kenapa kita di TPP milih matematika terapan sampai sekarang kan harus jadi terapan terus ya ya tadi apa pertama memang harap kita perbayanganku sih ingin yang nanti lulus langsung dapat kerja waktu itu belum pasti akan ingin jadi dosen gitu enggak masih dosen salah satu guru guru jadi guru jadi guru juga tapi ya masih enggak yakin benar-benar mau jadi guru gitu jadi kalau lulus matematika dengan dunia kerja di Indonesia yang sangat mementingkan teknik gitu kan berarti matematika yang paling dikait dengan teknik ya matematika terapan gitu pertimbangannya tapi ternyata keterusan dan 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 menarik juga hukum mimpinya siapa Pak eh jadi aku di ITB 3 tahun tidak aku masuk 97 tahun 2000 itu Alhamdulillah udah selesai semua matakulah selesai tinggal TA nah TA nya itu skripsi nya itu aku ngerjakan di Belanda dapat dapat bantuan jadi aku jadi untuk pemimbing TA secara administrasi itu Pak Edi Suwono tapi pemimbing TA nya itu di dosen di Puenta ceritanya enggak Pak kok bisa kayak gitu eh ya yang paling terjasa itu bisa selesai 3 tahun itu Pak Muglis namun Pak Muglis itu dosen walaikum no dan beliau itu yang rajin menghitung aku selesai SKS berapa gitu hahaha hahaha jadi kamu sekarang udah selesai sekarang SKS kamu semesternya ngambil scale credit gitu ngambil maksimum gitu jadi baru itu boleh ngambil maksimum terus waktu itu di 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 matematika ITB itu juga ada namanya semester pendek yang gak tau sekarang kalau waktu itu boleh ngambil ke atas itu gak harus sekarang sih semester pendeknya lebih ke yang tidak lulus matkul di semester biasa tapi yang belum pernah ngambil boleh ngambil enggak semester pendek enggak sih lebih ke yang ngulang aja oke jadi waktu itu waktu itu kami boleh ngambil ke atas jadi semester pendek ngambil maksimumnya nanti pas semester reguler juga ngambil yang maksimum gitu ya akhirnya bisa 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 dipertetak selesainya kayaknya kayaknya kok bisa ditunda gitu ya Bapak udah ke Belanda dulu baru kayak jadi kayaknya di Belanda terus waktu itu sih waktu itu gini disarankan oleh tamuklis untuk PA waktu semester pendek juga jadi bener-bener nanti selesai wisudah itu tiga tahun gitu terus kemudian nombor sama tahun jadi suono jadi Bapak itu mengarankan cari dosen yang bisa diam di semester pendek nyari-nyari ada beberapa termasuk di suono jadi suono menawarkan ngapain dulu saya cepat maka enggak harusnya nyari pengalaman gitu kalau mau kita cari kesempatan keluar negeri tapi lulusnya tetap jadi empat tahun oh jadi akhirnya akhirnya ke Belanda carikan jalur sama Pak Ediswono ajakan penelitian TA-nya di Belanda pulang ke hujan akhir itu apa ya pada sidang sidang pulang sidang terus lulus 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 jadi lulusnya tetap 2001 jadi empat tahun itu pas ke Belanda itu sudah S2 atau cuma ke Belanda mengerjain proyek aja setahun oh begitu selesai proyek sama pemimpin yang di Belanda ditawari mau lanjut program apa akselerasi S2 S3 enggak sudah jadi sebelum pulang sudah sudah dapat tahun itu dapet info proyeknya dari siapa Pak? dari Pak Ediswono juga? Pak Ediswono yang nyari Pak Ediswono memberikan kontak beasiswanya untuk bisa ke Belanda terus S2 di Belanda setahun atau dua tahun? waktu itu programnya itu S2 S3 empat tahun oh gitu jadi aku mulai programnya itu Agustus September 2001 setelah terus selesai programnya 1 S2 itu Desember eh Desember 2006 sidangnya Januari 2006 ya jadi empat setengah tahun lah itu beasiswanya dari kampus? ah dari kampus oh nah itu itu pertama kali Pak keluar negeri ke Belanda itu? pertama kali keluar negeri pertama kali keluar Jawa juga oh benar juga benar-benar di luar Jawa langsung ke Belanda iya di luar Jawanya langsung ke Belanda itu kesannya gimana Pak? di luar negeri? ya ada kaget-kagetnya gitu terus ada yang apa apa ya misalkan misalkan ya ada ada positif ada negatifnya juga gitu lah pengalaman itu misalkan selama di Indonesia gitu kan kita dengar orang Indonesia itu yang paling senang membantu orang lain bergotong royong segala macam gitu kan eh begitu sampai di Belanda eh ternyata kalau kita nanya arah itu nanya tempat gitu nanya arah gitu misalnya kota mau nyari gedung apa gitu gitu itu orang Belanda itu tidak kadang itu beberapa tidak hanya nunjuk saja kamu ke situ tapi kadang itu diantarkan gitu dan kalau yang di Indonesia itu belum pernah diantarkan orang gitu ke tujuan gitu gitu jadi oh ternyata ada 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 pengetahuan baru gitu nah tapi memang apa ya kalau kalau belum pernah ke luar negeri terus ke luar negeri terus terekspos dengan hal-hal yang menurut kita baik kadang juga bisa membutakan mata gitu seakan-akan yang apa yang ada di luar negeri itu baik semua dan apa yang di dalam negeri itu di negara kita sendiri itu jelek semua gitu dia sempat setahun dua tahun pertama sih ada merasa seperti itu tapi kemudian setelah agak lama jadi terbuka sadar lagi gitu oh ternyata ya dimana-mana itu selalu ada plus minusnya betul nyari makanan halal susah nggak Pak? kalau Belanda enak gampang kan apa ya penjajah kita gitu kan tahu budaya kita lah gitu Makanannya mirip-mirip semua ya kan? oh mereka itu kenal namanya kerupuk jadi bahasa-bahasa Belanda udah masuk kosa kata Belanda kerupuk, sambal, nasi goreng gitu udah 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 bahkan aku pernah di apa di di town center gitu jalan sedang belanja gitu ke pasar tiba-tiba dari belakang ada yang teriak becak-becak gitu aku lihat ternyata orang bule gitu baru ngobrol eh bisa bahasa bisa dikit-dikit gitu ternyata sempat 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 apa waktu jaman penjajahan itu sempat sempat di Indonesia lama gitu bahkan pemimpin S3 ku itu setahun dua tahun itu ikut pernah ikut di Indonesia sama bapaknya bapaknya itu tuan tanah gitu di Indonesia di Indonesia nanti terus menghadapi winter gimana Pak pertama kali oh ya berat lah kalau pertama ya tapi untuk untungnya di di Belanda itu kan yang ekstrimnya itu kan gak lama-lama kan berapa seminggu gitu yang betul-betul ekstrim gitu kan misal sampai salju itu selutut gitu kan tapi terus kemudian yang setelah di Indonesia mau apa ke Amerika itu nah itu di Amerika itu yang tempat-tempat yang bisa lama gitu masih susah aja misal masa dua bulan gitu dunia gitu kan tapi waktu itu sempat minta minta saran ke dosen di Twente yang pernah lama di Amerika minta saran kata-kata kata dia namanya Bernard Bernard Hertz Minta Bernard gini pokoknya se-aksim apapun tempat kalau ada manusia tinggal di situ berarti kita bisa tinggal di situ juga pokoknya lihat aja gitu mereka pakai apa tiru aja bener sih tapi bener sih bener-bener antartika aja ada kok yang tinggal di situ iya setidaknya ya dimana aku ngerasa winter aja udah disini disini padahal padahal kayak paling rendah tuh mungkin mungkin di atas 10 gitu masih tapi kan udah kedinginan aja lu S2 ngambil mata kuliah berarti Pak lu ngambil mata kuliah nah gimana tuh ada perbedaan gak apa ngambil mata kuliah di Belanda sama di Indonesia di ETB lah khususnya ada ada beberapa perbedaan tapi sebagian sebagian besar mirip-mirip lah gitu miripnya itu dosenya banyak yang main enaknya aja gitu ngajar gitu bab sekian gitu ngajar cuma baru ter cover sekian halaman sisanya baca sendiri ya gitu yang depan lanjut yang bab ikutnya gitu ya masih mirip-mirip lah gitu yang di Inggris itu gak bisa gak boleh terjadi gak ada lagi kemungkinan seperti itu gak bisa gitu ya kalau di Inggris itu sangat sangat ketat administratif kontrolnya jadi mirip-mirip Belanda-Belanda Indonesia mirip-mirip dan juga aku mikir sedikit banyak juga pendidikan di Indonesia juga pasti ada pengaruh pendidikan Belanda tapi yang bagusnya adalah mengajarkan kita untuk persiapan pasca jadi kalau di apa di pendidikan belakang pengajarannya seperti itu itu sebetulnya menyiapkan kita untuk program pasca semacam S3 gitu yang mandiri gitu jadi dari awal kita sudah 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 dipaksa untuk untuk terbiasa menyesuaikan diri dengan belajar sendiri kita tidak harus bergantung kepada dosen gitu gitu Terus setelah lulus S3 kenapa nih Pak masih tetap memilih berkarir di luar negeri juga? kalau joknya itu yang harus disalahkan adalah Pak Mukhlis jadi pas aku di Amerika dulu dapat email dari Pak Mukhlis jadi ini ada lawangan dosen matematika di ITB tapi saranku jangan melamar kalau tidak terpaksa kalau seriusnya sih perlu ada yang di luar perlu ada yang di dalam tidak bisa semuanya di luar jadi kita harus 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 berbagi tugas gitu dan idealnya itu yang di luar dan di dalam itu ada kerjasama kalau waktu dulu zaman dulu kelihatannya sih belum terlalu gitu belum ada gitu karena teknologi komunikasi segala macam belum sebagus sekarang kan kalau sekarang itu harus benar-benar gitu karena kalau ada kerjasama seperti itu pasti akan mempercepat integrasi dan itu yang dilakukan dosen-dosen India, dosen-dosen China, dosen Yunani bahkan Vietnam juga oh Vietnam betul nah itu yang hal bagus yang harus kita tiru dulu sebelum jadi dosen di UMAS, postdoc nggak Pak? jadi di UMAS itu sebetulnya postdoc tapi namanya bukan postdoc namanya visiting assistant professor karena dia ada kewajiban ngajar oh iya kalau postdoc itu kan nggak ada kewajiban ngajar jadi di UMAS itu ada program postdoc, ada program VAP nah yang VAP ya gajinya sedikit lebih besar gitu karena ada kewajiban ngajar gitu terus tadi abis dari UMAS ke Nottingham ya itu kenapa bisa Pak? kenapa tahu ada namanya University of Nottingham itu? sejak di Belanda sih sudah sering main Google cari informasi kampus-kampus gitu dan aku sejak di Belanda pun sudah menyadari pentingnya networking gitu jadi ketika aku S3 di Belanda itu aku sudah nulis paper 2 2 paper yang terbit di jurnal bagus lah gitu itu di bidang mathematics and science gitu sama profesor luar negeri yang aku belum pernah ketemu sering oh sampai papernya terbit belum pernah ketemu gitu jadi Pak dari kecil ya ya dari muda sih sudah menyadari pentingnya networking jadi aku sering kontak gitu baca paper nggak ngerti udah langsung kontak offernya nanya gitu 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 jadi pentingnya disini udah tahu dari awal, dari lama gitu dan ya terus di UMAS itu kan programnya kan 3 tahun kontraknya tapi aku di UMAS 2 tahun jadi setahun ya sebelum kontrak habis ya harus cari posisi permanen gitu jadi Nottingham aku dapat permanennya pertama di Nottingham terus ketemu Ivan Vesenko ya Pak pemimpinnya Kocer Bikan gila lah tumpah orangnya kalau kayak gini-gini melawarin saya ada yang nanya deh kita tahu dia yang kayak gitu-gitu dia itu nggak kalau jalan itu nundu aja kita kenal dosen lain grupnya sendiri gimana? kalau kalau tradisinya tradisinya matematika Inggris kan juga tenderung ke applied gitu appliednya juga yang waterways gitu cuma bagusnya bagusnya mereka dan memang udah negara yang apa lama budaya ilmiahnya gitu ya jadi ya mereka tahu bahwa biur matematik itu juga nggak ada batasnya semua semuanya penting gitu tapi tapi pasti akan ada prioritas gitu jadi yang grup-grup yang besar itu di applied matematik gitu gitu ya Ivan itu bimbingannya juga sangat sedikit dan dan emang rata-rata sama gitu lah gayanya gitu ya kalau jalan itu nggak lihat depan gitu Donald Waters ya pota-potanya mau duit kali ya aku juga nggak yakin dia kenal apa kolega lainnya gitu mantap ini ketemu kauncer Bikaranya nggak Pak? lihat orangnya dia itu pas lulus aku baru datang kalau nggak salah terus jadi belum pernah ketemu nah yang 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 satu grup sama Ivan itu ada 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 anak Rusia yang saya apa sih namanya itu juga kalau nggak salah dia 4 atau 5 tahun gitu aja jadi dia bekerjaan yang sama juga memang bersihuri juga 4-5 tahun di Nottingham terus pindah ke sebentar aku lupa Cambridge apa kalau nggak salah sih Cambridge biasanya kalau matematik itu Cambridge biasanya kalau nggak salah dia di Cambridge itu jadi profesor gitu jadi masih muda banget gitu dan memang ya emang begitulah ya apa kelihatannya emang yang yang matematik ini emang penderung pilihan gitu kan yang yang nggak peduli sama orang lain aja gitu saya mau mau sorry eh pokoknya tipikal gitu orang-orang mereka paling yang nggak tipikal itu itu loh siapa si yang prime numbers itu yang yang jarak antara 2 bilangan prima itu yang di.. James Maynard ya kan dia kan dia kan dia kan dari Essex aku kan oh iya dia dia anak Essex itu sampai dia SMA di Essex kecuali dia kecuali dia kecuali dia dia normal terus ya dari Nottingham pindah ke Essex kenapa Pak? ya promosi promosi juga salah satu alasannya karena promosi mengejar promosi yang lebih mudah itu di.. biasanya pindah ke tempat lain karena Nottingham itu kan kampus besar terus Essex itu kecil dan waktu itu membuka lawangan untuk posisi manajemen untuk menjadi untuk memegang posisi senior gitu lah gitu jadi daftar kesana wawancara jadilah kami pindah kalau Nottingham sama Essex perbedaannya apa Pak? walaupun sama-sama Inggris pasti ada perbedaannya jelas beda kalau Nottingham itu di daerah mananya? di.. Midwest dia di.. di tengah-tengah dia ke barat kalau Essex kan London kan? betul yang pasti dari ukuran ukuran kampus beda Essex itu sepertiga Nottingham gitu jumlah 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 dosen, mahasiswa gitu beda jauh terus kalau Essex itu kan dari sejarahnya dia itu kan topnya itu di social sciences jadi political sciences itu Essex banyak-banyak politisi-politisi Inggris itu yang termasuk enggak tahu nih kalau kalau suka nonton sidang parlemen di Inggris ada yang oh dah oh dah enggak enggak sih enggak 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 itu Essex juga terus apa kalau 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 parlemen sidang itu lucu jadi kayak kan selalu dua kubu gitu kan nah yang kalau kubu satunya itu juru bicaranya presentasi gitu kan anak buahnya gitu itu oh oh gitu-gitu kayak kayak apa menarik gitu biasanya itu banyaknya dari dari Essex jadi untuk dan emang kalau di Inggris itu kan ada ada akreditasi jadi yang di akreditasi itu jurusan itu riset jadi ada akreditasi riset gitu di jurusan agak-agak beda dengan Indonesia kalau Indonesia kan misal umum gitu ya bahkan mungkin cenderung ke pengajaran kali ya enggak tahu jadi kalau di Inggris itu ada akreditasi riset nah dari pertama kali akreditasi diadakan tahun 80-an sampai sekarang kalau Essex jurusan political science-nya itu selalu nomor satu gitu gitu nah terus kemudian tahun akhir 90-an awal 2000-an itu ya yang sainsnya matematikanya terutama itu mau dibesarkan gitu nah pas aku masuk pas aku masuk dosen matematika di Essex itu mungkin sekitar 10 orangan kali ya oh 10 orang iya itu kerjanya apa aja? belum kesitu nah aku meninggalkan meninggalkan Essex itu sudah 30-an dosennya oh jadi dalam kurun waktu 5 tahun 6 tahun itu besarnya cepat sekali gitu jadi aku aku merasa beruntung gitu pindah pindah ke Essex dapat kesempatan untuk ikut membangun membangun jurusan gitu nah ya terus tadi pertanyaan Lorenz tugasnya tugasnya kalau di apa kan ada di Inggris itu ada teaching university ada research university gitu nah kalau research university tugasnya ya sama ada administrasi ngajar sama riset gitu cuma teachingnya itu alokasinya itu relatif kecil gitu satu satu minggu rata-rata itu ngajar itu 3 jam oh minggu gitu tapi kalau teaching university ya dapat bisa dapat tugas majanya bisa banyak terus perbedaan di Inggris sama sekarang nih di Abu Dhabi gimana Pak? perbedaannya kalau dari environment untuk MIPA gitu IPA apa Science & Mathematics gitu besar sekali ya karena emang masyarakat kan masih masih engineering minded jadi kalau mau mengguliakan anaknya gitu ya didorongnya masuk ke engineering terus apalagi ya yang terasa juga yang berbeda misalkan di MIPA itu di Khalifah University saat ini paling tidak itu itu belum ada dosen yang orang lokal gitu jadi dosennya masih mendatangkan dari luar semua bener aku kan di Matematika Khalifah University kan aku kan profesor pertama yang direkrut jadi sebelumnya belum pernah ada profesornya karena memang dari sejarahnya itu masih service teaching service department jadi jurusan yang untuk mengajarkan matematika ke jurusan engineering terus kemudian dibuat fakultas sendiri dengan orientasi riset dan teaching dan segala macem terus aku datang kemudian Rizky datang juga gitu gitu jadi apa ya ya sisi bagusnya aku merasakan pengalaman membentuk sebuah jurusan gitu tapi saya lihat soalnya masih lebih mudah daripada soalnya soal ICB Pak oh iya iya beneran iya beneran iya jauh iya jauh iya pas aku ngawas ujian gitu-gitu ngeliat iya ini karena budaya juga sepertinya Ki kan dari lahir sampai mungkin meninggal kan yang orang-orang lokal itu kan hidup enak gitu untuk apa belajar kita kan gak terlalu terasa itu pentingnya iya 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 pas di Inggris ada ini gak Pak sabatikal period ada ada jadi aku pindah ke Califajen West ini juga sabatikal di Essex oh gitu periodenya itu tiap berapa lama? Bergantung kampus, kebijakan masing-masing. Nah kalau di Essex itu, dia sangat generous dia. Supportnya untuk riset itu bagus sekali, bahkan lebih bagus. Ini secara objektif. Itu jauh lebih bagus daripada Nottingham. Untuk mendapatkan sabbatical. Jadi kalau di Essex itu, per satu tahun mengajar, Per dua tahun, per dua tahun mengajar, itu dapat jatah satu semester sabbatical. Nah bukan satu semester, satu term sabbatical. Per dua tahun mengajar, satu term sabbatical. Satu tahun itu ada tiga term. Jadi setelah enam tahun, dapat satu tahun sabbatical. Jadi sabbatical yang itu, dia masih dapat gaji. Nah kemarin pas sabbatical dapat jatah satu tahun sabbatical, aku minta tanpa gaji. Jadi akhirnya di 4 gandakan jadinya, sabbaticalnya jadi dua tahun. Kalau yang Nottingham berapa? Wah Nottingham itu, aku juga selama 5-6 tahun di Nottingham lah nggak dapat sabbatical sama sekarang. Memang biasanya ada ya? Maksudnya di unif yang umumnya ada gitu ya? Itu, bergantung juga, bergantung kebijakan kampus masing-masing. Katanya Bapak bisa baca puluhan paper dalam sehari itu, Pak. Itu gimana cara menumbuhkan kebiasaannya? Aku mau, bukan-bukan begitu. Jadi aku itu rutin tiap pagi, tiap pagi itu buka archive. Ah ya ya. Itu rutin itu harus buka archive, section-nya itu section non-linear science tuh ada di situ kan. Nah, jadi yang dibaca itu tiap pagi, gitu aja. Paper yang di section itu aja, terus kadang-kadang kalau sedang bosen gitu, buka yang lain. Ada biasanya itu analisis atau differential equations, section-nya yang aku buka di archive. Tapi yang rutin, rutin tiap pagi cuma non-linear science. Itu baca detail atau lihat aja siapa yang upload topiknya apa? Bergantung, paling tidak itu skimming di abstract, di summary-nya itu kan. Kalau ada yang menarik, ya baru dibuka di print, dibaca sehari, gitu. Sama bertepis itu diranggung apa? Atau dilihat, oh ini bagus nih buat ide ini. Bagaimana diapakan? Aku juga punya bangsoal pribadi. Gitu. Jadi tiap kali baca paper, ada ide, aku tulis di bangsoal tuh. Bangsoal tuh berarti maksudnya kayak pertanyaan yang apa? Kayak gitu-gitu ya? Oh ya, sama nih. Ini kalau dilihat di CV-nya nih Pak Hadi ada di hadisusanto.net ya Pak ya? Di website Bapak nih. Udah ratusan jurnal, Pak Pak ya? Papers maksudnya, papers game. Eh, ratusan jurnal, ratusan paper ya? Ya, kalau di Indonesia kan jurnal itu dianggapnya kan paper itu kan. Anda salah. Ya maksudnya, papernya. Ya, papernya. Itu tuh berarti dari tahun-tahun berapa tuh, Pak? Aku sih nulis paper pertama itu tingkat satu. Tingkat satu mana? Ah, di JTB. Oh. Benar ya belum. Ya kan aku kan suka itu. Emang suka baca, suka ngobrol sama dosen-dosen gitu kan. Terus suka datang seminar gitu. Nah yang mengajariku nulis paper pertama itu Pak Leo. Pak Leo Hari Geria. Nah itu aku pas tingkat satu tuh. Aku baca pas suka ke pempestakaan gitu kan. Terus menemukan papernya Pak Leo di jurnal apa gitu di Australia gitu. Aku baca gitu. Terus ada yang nggak paham. Aku datang ke Pak Leo gitu. Nanya sama Pak Leo. Kalau mau belajar, nulis. Jadi jadilah paper pertama itu di prosiding, konferensi, konferensi aerodinamika. Aku masih ingat waktu itu di Sabugah. Tempatnya. Oh. Itu. Itu paper pertama. Terus paper kedua sama Bu Andunawati. Tahu ya? Tahu ya. Tahu Tuk. Tahu Tuk. Tahu Tuk. Tahu Tuk. Tahu Tuk. Tahu Tuk. PAPER ketiga doling sendiri. Setelah nyampe di Belanda. Barunya baru di belakang. Ya udah. Tahu. Bapak Iqalik pernah kan surprise juga kan itu nulis paper juga enggak itu kan itu kan leksi Malaysia berprestasi versi rekorat 4 ya nanti yang terpilih nanti yang terpilih nanti mewakili ITB masuk ke pemilihan mahasiswa berprestasi nasional ini ada suara vakium masuk enggak? suara apa? suara vakium enggak oh iya sama nah ini ini kan udah udah lumayan berarti Bapak ini lumayan produktif ya sebagai apa researcher ya udah seratus udah lebih gitu ya nah ini gimana Pak menumbuhkan kebiasaan biar produktif gitu biar bisa nulis biar konsisten nulis gitu misalnya saya nulis misalnya pengantar itu susah gitu saya kebiasaan yang dipikirin ya sebetulnya sih bergantung motivasi ya man jadi motivasi kita itu apa gitu kan kalau motivasi kita itu karena dari ekor keluar gitu karena diwajibkan gitu ya setelah enggak wajib itu enggak akan minat lagi ya aku merasa beruntung sejak kecil itu sejak SD itu aku tertarik dengan belajar hal-hal baru aku yang masih ingat itu misalkan ketika SD itu aku ya nemu sendiri bukan-bukan karena belajar di kelas misalkan aku ingat waktu SD itu kan suka anak-anak kecil itu kan suka main main apa main tubangan main kolam gitu kan terus kan suka main nari bawa timba gitu kan nah itu kalau timba itu ditengkerupkan kan airnya kan kelembung di dalam nah aku masukkan tangan itu kok jadi terasa hangat gitu di dalam kok bisa ada hangat dingin hangat dingin sejak SD itu sudah sudah begitu kenapa gitu terus kemudian belajar semakin tua ternyata semakin banyak yang yang kita itu enggak tahu jadi 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 nulis paper itu bukan karena kita nulis nulis wajib nulis paper tapi sebagai bagian dari ini kenapa ya gitu jadi kenapa penasaran gitu curiosity terus yang dipahami sama Bapak dituangkan di dalam paper betul karena jadi nulis papernya itu ya selain kewajiban juga kita mau berbagi ke yang lain bahwa kita kita tertarik dengan hal ini kita menemukan jawabannya biar orang lain juga belajar yang kita pelajari kita tulis paper berarti Bapak ada archive ya ada berarti orang buat yang susah akses ke jurnalnya bisa lihat di archive-nya aja dari website taruh semua jadi jadi ilegal copy ada ini Najwa sayhab oke oke ke topik kan Bapak nulis novel ya novel enggak enggak nulis serpen ya oh yang Tuhan pasti ahli matematika itu itu terhitungnya apa itu apa ya apa ya lebih ke esay popular popular science gitu lah saya juga belum baca sih cuma tahu dari Apip nah itu bisa ceritain enggak Pak isinya tentang apa ya sebagian itu sebagian adalah jawaban dari pertanyaan yang tual aku dengar jadi biar gak FAQ gari gitu tulis jadi jadi esay gitu terus kan aku juga suka nulis di Facebook status gitu tentang apematikan tentang pengalaman jadi rangkuman-rangkuman begitu aja esay-esay singkat gitu nah terus kenapa tertarik di buku kan ya harapannya biar kita nih menjangkau lebih luas lebih yang gak gak baca Facebook gak bisa tahu cuma sayangnya belum berminat untuk mengurusi hak ciptanya ke penerbitnya tapi-tapi lagi karena banyak juga yang nanya bukunya dimana gak tahu nah iya ya cari di gram-media susah juga sih terus pertanyaan kenapa judulnya Tuhan pasti ahlimat tumpetiga gitu kan kayaknya orang kalau baca sekilas kayak ini buku apa ini buku agama kayak gitu sebetulnya itu aku menuliskan pengalaman pribadi bahwa aku pernah ada momen mendapatkan pencerahan berkesima dengan matematika bahwa segala sesuatu itu ternyata bisa kita modelkan walaupun gak selalu juga karena terlalu banyak yang terlalu besar yang kita hanya bisa membayangkan tapi secara umum kita bisa modelkan dan kita bisa main-main aja dengan model itu jadi aku merasa merasa takjub dengan dengan matematika itu kalau bisa yaudah gitu aja jadi pesan itu aku tuliskan wah ini ini pasti Tuhan ketika membuka alam semesta ini juga menciptakan supaya bisa dipahami dalam bahasa matematika dan itu berarti Tuhannya juga juga bermatematika juga gitu keren bagus lalu ini bagaimana nih prosesnya nih ke penerbit supaya bisa jadi buku gimana nih waktu itu ada jadi kalau di penerbit-penerbit itu kan ada apa ya kayak semacam pencari bakat gitu lah yang tugasnya itu dia dibayar untuk mencari naskah buku gitu yang kemungkinan bisa diterbitkan oleh penerbitnya nah itu ada dari bentang pustaka itu yang menerbitkan naskah pelangi gitu-gitu itu ada ya itu ada yang bagian yang berburu bukunya itu mengkirim email gitu nanya bisa enggak kita tarik enggak kalau apa status-status apa tulisan-tulisan ringan itu dibukukan gitu jadi ngeliat ini status Bapak di Facebook apa gitu ya iya semacam itulah lalu di oh bentang tuh iya berarti bener-bener sama-sama kayak astar pelangi tapi sekarang berarti mendapatkan bukunya dimana Pak? itu aku lihat di internet itu ada PDF-nya loh apa yang print-nya itu jadi pasti ada pasti ada itu berarti belum ngurus-ngurus royalti lagi aku ya dari bener-bener terus nih ada yang menarik juga nih kan ya mungkin ada orang yang udah tau ada orang yang belum tau Pak Hadi ini nulis kata pengantar ayat-ayat cinta itu gimana ceritanya tuh Pak? ya kan aku kan ya itu kan aku bilang pernah berminyat masuk di urusan bahasa gitu kan dan di selama di Bandung juga aku sering itu ikut acara-acara sastra gitu di di UNPAS di mana aku datang dengarkan nonton ikut diskusi gitu nah terus aku juga ikutan organisasi penulis itu apa namanya dulu ada namanya FLP Forum Lingkar Penang nah disitu ada juga penulisnya ayat-ayat cinta itu ada Kang Abi gitu nah terus aku di Belanda terus Kang Abi itu kan penulisnya juga ada ada settingnya sama Jerman segala macem kan nah terus aku dikirimi naskahnya naskah naskah awal diminta komentar segala macem minta koreksi gitu aku terus kasih koreksi ya berapa panjang terus sama Kang Abi-nya yaudahlah diubahnya jadi kata pengantarannya sekali kan gitu sampai sekarang mesti suka baca novel Pak? sekarang novel itu enggak aku tuh sampai sekarang novel itu novel yang aku pernah baca itu novelnya Mirosablen yang aku banyak baca yang aku pernah baca ya Ayo kita gak tahu nih Jauh Aku itu minatnya itu lebih minat terutama ke puisi Terus sama capeng Kalau novel itu belum 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 mampu novel apa novel ya apa yang aku pernah baca ya ya gitu kalau novel sastra itu enggak ingat ya bulannya katanya belum pernah ada yang baca novel kalau lalu nanti puisi cerpen gitu masih kalau itu sampai sekarang koleksi koleksi buku kalau pulang ke Indonesia nyari-nyari toko-toko buku gitu entah yang baru entah yang second yang lama belum punya koleksinya beli jarang juga novel matematika ya bahasa Hindu apalagi kalau bahasa Inggris ada abundance of catering itu yang terkenal terus ada prime suspect kalau di Indonesia cuma ini yang aku tahu kan yang waktu itu yang yang apa matematika terapan oh iya ada judul menipu panduan untuk matematika terapan itu novel itu novel makanya judulnya rada menipu tapi novel penentuhan matematikanya ada 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 illegal copy nya pas saya punya apa buku kalau mau nanti di rumah terus nih buku Bapak tadi yang Tuhan pasti alih matematika menurut Bapak sendiri apakah termasuk cara Bapak mengkomunikasikan matematika ke kaya layak luas atau tidak menurutku iya dan menurutku itu yang perlu diperbanyak saat ini kan siapa yang ada buku ilmiah populer tidak ada kalau pun ada terjemahan Pak Hendra sangat terbatas sekali Pak Hendra terus siapa lagi paling Pak Iwan Iwan Pernoto pernah menulis juga tapi dengan pendidikan yang seperti ini perlu perlu berbanyak ada orang kalau nyari dikegram media matematika itu nyari kalau tidak kumpulan rumus kumpulan soal kan itu kan juga menambah kesan itu sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat umum terus kan kayak ada laporan skor bisa gitu di Indonesia rendah nah apakah hal ini karena matematika tidak dikomunikasikan dengan baik atau apa alasannya menurut Bapak itu fitimik luar sekali dari permasalahan yang bisa kita pakai untuk excuse itu karena Indonesia yang terlalu luar dan bahkan luasnya itu juga tidak hanya jalan darat tapi-tapi sawai laut itu kan yang pasti juga ada pengaruhnya gitu coba kalau misalkan tes pisahnya itu terlokalisasi di Bandung jadi pasti akan hasilnya akan beda jadi ada yang bisa kita pakai excuse terus juga yang lain memang sistem pendidikan kita yang apa ya yang masih masih mengajarkan matematika itu secara apa ya secara gak halus gitu lah main main-main pasar gitu pokoknya tersampaikan gitu apa silapusnya selesai gitu ya kan aku itu yang aku aku berusaha apa ya advokasikan ke masyarakat dan ke guru-guru bahwa yang perlu itu ya ini ini sebetulnya juga terlalu terlalu apa ya terlalu filosofis perlu detailnya juga belum belum dijelaskan tapi istilahku yang kita perlu ajarkan itu bukan matematikanya gitu tapi semangat bermatematika gitu apa nih bedanya nih mungkin dielaborasikan ya kan kalau kalau apa guru ngajar itu kan rata-rata di di sekolah di Indonesia itu kan matematikanya bagaimana menghitung satu tambah satu sama dengan dua gitu tapi tidak menyampaikan bahwa itu penting gitu satu tambah satu sama dengan tahu satu tambah satu sama dengan guru itu penting gitu itu kan gak tersampaikan ya kenapa gak tersampaikan ya karena yang gurunya juga jangan-jangan juga gak tahu kegunanya itu apa ini bukan satu tambah satu sama dengan dua kali itu jelas lah tapi di level misalkan level SMA kenapa kita tahu kita tahu limit kenapa kita menghitung turunan jangan-jangan juga gurunya juga gak tahu kegunaannya tapi apakah itu karena matematika itu dianggap sulit terus menyeramkan apakah itu membuat matematika jadi jauh terasa jauh dan sulit diterima oleh publik ya karena karena ini susah nyari itunya kayak ular gigit buntutnya aja muter aja cobalah cobalah misalkan ini salah satu kalau mau dicoba misalkan kasih gaji guru itu sangat menarik sehingga yang pinter-pinter matematika itu juga tertarik jadi guru itu pasti akan ada pengaruhnya walaupun kita masih harus berbicara seberapa besar pengaruhnya tapi pasti ada pengaruhnya nah terus jadinya nih sepenting apa nih Pak buat kita gitu yang kerja di matematika yang kurang lebih tahu matematika untuk mengkomunikasikan matematika ini ke masyarakat umum sangat penting semuanya itu harus walaupun ya kalau bilang semua ya gak realistis juga lah tapi tapi sebanyak mungkin gitu kita turun gitu men-sosialisasikan matematika termasuk podcast kalian ini 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 yang penting gitu jadi kalau bisa ya diteruskan jangan pernah berhenti ya mudah-mudahan kita 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 pernah bilang juga kita gak bilang matematika itu mudah tapi ya setengahnya kita pengennya itu penting lebih ke situnya maksudnya kadang ada yang misleading juga kayak matematika itu gampang pakai kayak gitu enggak kayak gitu cuman kita lebih kenapa mesti begini kenapa mesti pakai kenapa caranya begini dan kenapa itu penting kita pelajari gitu seenggahnya ya kalaupun emang gak suka kematematikanya gitu gak intu matematikanya seenggahnya pola pikirnya tuh bisa kepakai gitu at least gitu makanya kemarin di episode kemarin yang kita sempat tempat bagian terakhir kita perlu gak punya ilmuwan atau at least matematikawan di politik gitu mungkin gitu biar seenggahnya ada kebijakan yang bisa seenggahnya pakai nalar lagi kebikinnya mungkin gitu kalau itu nanti Pak Iwan itu pernah presentasi bahwa apa minta deh kapan-kapan Pak Iwan di itu pernah presentasi dan aku hadir aku ikut online presentasi online bahwa beliau taruh bukti-bukti gitu dokumen bahwa politisi yang bapak bapak bangsanya Amerika itu mereka bagus-bagus kuat-kuat matematikanya ada yang pernah bukti ini kan Pitagoras punya bukti Pitagoras sendiri yang menurut aku juga pernah ada nulisnya juga aku juga nulis status si lupa aku namanya pokoknya salah satu kalau gak salah lagi presiden pertama atau kedua gitu itu bahkan ketika dia berkorespondensi nulis surat sama istrinya itu juga dia bilang pendidikan itu mana saja yang harus dipentingkan gitu level pertama itu apa level kedua itu apa level kedua dan matematika itu dia bilang level berapa level pertama atau level kedua dia salah satu yang penting ya terus nih menurut bapak gimana nih cara yang efektif yang baik untuk mengkomunikasikan matematika ini ke masyarakat awam menurutku sih semuanya bergerak berusaha nanti mana yang cocok oleh masyarakat ya pasti ada pasti gak akan gak akan semuanya itu cenderung ke satu orang pasti akan terpisah-pisah ada yang lebih suka sama sini sama situ tapi yang pasti kita harus berusaha dulu kalau gak berusaha dulu gak akan gak akan pernah ada hasilnya oke ada lagi Loren dari saya mungkin segitu dari Kiki ada tambahan kayaknya saya ada titipan sebenarnya ada titipan dari mungkin bisa memperpanjang percakapan juga mungkin bisa buka topik baru tapi kalau lama aku ada janji jam 3 kalau misalkan kalau misalkan mau lama aku perlu setengah jam nanti kita lanjut lagi oke ini mungkin bentar oke gimana Pak rasanya jadi selebriti matematika di Indonesia dengan kaitannya selama pandemi Pak Bapak diundang gitu gak Pak pas pandemi kan Bapak Bapak sempet bikin kolaborasi juga kan pas awal-awal itu sejujurnya pasti yang naif 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 estimation ya awal-awal pandemi itu itu pertanyaan untuk Bu Nooning itu itu ada pernah nanya Pak kalau yang itu ke Bu Nooning kalau kalau kita kita hitung frekuensi beliau muncul di TV itu jauh banyak dari aku muncul di TV jadi yang selebriti itu beliau tapi kalau kalau di luar pandemi kalau di luar pandemi ya aku aku munculnya di kampus-kampus tapi tapi pengalaman pas pandemi itu aja Pak gimana Pak maksudnya pas waktu itu lagi hektik-hektiknya terus Bapak ngeluarin ini kan kan ngeluarin publikasi gitu yang bareng-bareng itu sama Pak Pak Rudi Hasan Pak Gus Hasan Pak Gus Hasan Pak Ibu Nooning itu kan ngeluarin prediksi gitu terus ternyata sebakannya sampai jemul salah gitu ternyata masih banyak bergelombang tiga kan itu gimana Pak? ya pertama pandemi itu sisi positifnya adalah itu kesempatan kita ngasih tahu ke masyarakat bahwa matematika itu penting gitu nah itu kesempatan kesempatan yang langka gitu walaupun berharap akan muncul lagi tapi tidak harap pandemi muncul lagi gitu ya tapi itu betul-betul promosi gratis untuk matematika lah momen itu nah terus tentang apa salah prediksi sebetulnya sih bukan salah bukan salah prediksi gitu tapi apa salah kita mengkomunikasikan dan salah apa ya ya ini kan kita belajar juga waktu itu belajar berhadapan dengan media masa yang sebelumnya enggak pernah enggak pernah bersentuhan beribad diwancarai gitu kan karena sebetulnya banyak asumsi ketika kita membuat model ini kan banyak asumsi itu ya itu pemodel itu akan berlaku kalau asumsinya benar gitu kan dan kita ketika kita membuat analisa itu sedikit banyak kita sebetulnya matematikanya juga tahu bahwa asumsinya ini susah dipenuhi gitu dan ketika asumsi itu betul-betul tidak terpenuhi yang dilihat otomatis modelnya salah ini matematikanya enggak benar gitu padahal asumsinya tidak terpenuhi ya kesimpulannya dia terpenuhi betul dan waktu itu juga emang kita belum tahu banyak penyakit covid ini terkata bisa mutasi jadi delta jadi omigron gitu terus juga kan emang model kan enggak mungkin ada yang 100% tepat gitu betul dan yang bagus betul yang bagus itu yang terbiasa dengan modelan matematika di dunia internasional ini ya yang terbiasa dengan modelan matematika itu yang kuantitatif itu analisa yang sekarang dan yang telah terjadi itu yang mereka sampaikan itu itu analisa sekarang sama analisa yang sudah terjadi untuk prediksi mereka itu sangat kualitatif oh betul sementara yang tidak terbiasa dengan pemodelannya epidemiologi termasuk saya sendiri itu kuantitatif untuk prediksinya puncanya bulan ini dan itu banyak dan itu tidak hanya di Indonesia di jurnal-jurnal yang IQ yang bagus itu banyak banget yang begitu dan kalau kita lihat track recordnya memang bukan epidemiologi beneran tapi matematik secara umum tapi memang di sisi yang lain pemerintah masyarakat maunya itu informasi definitif kapan sih padahal tergantung kalian juga gitu dan juga apalagi media suka kadang suka ngegoreng kan ya gitu oke jadi itu mungkin itu mungkin sekian dari kami apa ya oh mungkin ada pesan-pesan enggak Pak buat para pendengar pesannya adalah matematika itu penting dan kita harus kurius dengan lingkungan kita gitu gitu aja karena curiosity itu yang membuat kita maju kalau kita enggak kurius ya kita akan jalan di tempat oke eh motong nama lagi apa bahkan malingpun kan kurius juga kelemahan lawan apa bahkan malingpun kan juga kurius dengan lingkungan ya memang itu namanya curiosity kills Pak enggak kalau maling bukan kurius Pak kepepet Pak itu kan ambil barang ambil barang buat ini ya Chris juga bisa diambil kan rumah ini betul lebih ke metode ya oke oke terima kasih ya Pak sudah bersedia saja di narasumber kita hari ini ya kalau misalnya kalian suka konten-konten kami ya bisa dicek di spotify podcast bebas linear dan di follow juga di instagram podcast bebas linear di twitter di twitter at bebas linear dan di share juga ke teman-teman kalian ya kita sampai jumpa di episode berikutnya di episode berikutnya